. Kabar kurang menyenangkan datang dari PSS Leman menjelang laga penting menghadapi Persib Bandung, Jumat, 11 Februari 2022. Sang pelatih kepala PSS Leman, Iputu Gede, terkonfirmasi positif COVID-19 setelah tim melakukan tes PCR mandiri. Praktis dia tidak bisa menemani tim berjuluk Super Alang Jawa itu pada laga pekan ke-24 Liga 1 2021 hingga 2022 kontrapersib. Kof Putu mendapatkan hasil positif ketika melakukan tes PCR tadi-padi. Beliau sebelumnya memang merasa tidak enak badan ketika pertandingan yang lalu, ujar dokter tim PSS, Feras Ardiles Muhammad. Putu Gede saat ini sudah diisolasi dan mendapatkan penanganan. Untuk sementara ini, tugas pelatih kepala akan dilaksanakan oleh asisten pelatih, Guntur Cahyo Utomo. Setelah kita tahu beliau mendapatkan hasil positif, kita langsung lakukan karantina mandiri. Beberapa staf pelatih juga kita lakukan tes PCR untuk memastikan tidak ada lagi yang tertular, ungkap dokter PSS yang biasa di Sapa Feras. Putu Gede tersebut bukan satu-satunya anggota tim yang ditemukan terpapar COVID-19 pada PCR mandiri ini. Beberapa staf pelatih juga dikonfirmasi mendapatkan hasil positif. Temuan ini pun memperpanjang daftar anggota tim PSS Sleman yang terpapar COVID-19. Sebelum laga melawan Barito Putra Minggu, 6 Februari 2022, telah terkonfirmasi 15 pemain positif COVID-19. Tentu ini merugikan karena tim pelatih sangat penting untuk persiapan tim kedepannya melawan Persib Bandung nanti. Kami meminta doa dari Sleman fans juga agar jajaran pelatih dan pemain yang terjangkit virus ini bisa segera pulih dan kembali membela tim super elang Jawa lagi, kata Feras Ardiles Muhammad. Berita kedua PSS Sleman Cedera memaksa gelandang asing milik PSS Sleman, Eduardo Jose Barbosa, menepi dua laga di laga lanjutan Liga 1 yang tengah bergulir di Bali. Juninho Sapaan akrabnya tidak bisa membela skuad elang Jawa saat PSS Sleman bentrok kontrapersi ke diri dan Barito Putra. Rupanya pemain asal berhasil ini tengah mengalami cedera pada bagian otot longus adduktor. Juninho cedera ketika PSS Sleman kontra persebaya. Kejadiannya ketika dia mengambil gerakan sprint eksplosive bukan karena benturan, ujar dokter tim PSS Sleman Feras Ardiles Muhammad dilansir dari situs klub. Menurut dokter Feras, setelah kejadian itu, dua hari kemudian tim medis melakukan MRI dan mendapatkan robekan pada otot adduktor sepanjang kurang lebih 2 cm. Untuk program pemulihan cedera, alumni FKW Yogyakarta ini memberikan pemilihan pengobatan kepada Juninho, yakni Sport Fish Injection dan Platelet Rich Plasma, PRP, Injection. Menurut pria berambut gondrom ini, dokter tim memberikan pilihan kepada Juninho untuk memilih salah satu dua injeksi itu. Mengenai peluang Juninho memperkuat kembali skuad Super Alang Jawa selama kompetisi bergulir di Bali, dokter Feras mengatakan, tergantung dari injeksi yang dipilihnya serta respons tubuhnya seperti apa. Sport Fish Injection lebih cepat membuat Juninho kembali bermain, kita prediksi sekitar 6 minggu Juninho sudah siap tempur. Namun, Sport Fish memiliki kelemahan yaitu, jaringan otot baru tidak elastis ketika menjalani proses alamiah, kata dokter Feras. Dokter Feras lantas membeberkan mengenai metode Platelet Rich Plasma, PRP, Injection jika menjadi pilihan bagi Juninho untuk lepas dari cedera otot adduktor. Menurutnya, jika dilakukan Platelet Rich Plasma, PRP, Injection proses pemulihannya lebih lama dan berimplikasi pada proses jangka panjang. Hal ini tentu saja lebih bagus untuk tubuh Juninho. Namun, Juninho pada akhirnya memilih untuk menggunakan Sport Fish Injection karena dirinya masih ingin membela PSS Sleman hingga akhir musim. Proses injeksi akan kita lakukan secepatnya agar proses pemulihannya lebih cepat dan siap tampil kembali, tuturnya. Demikian kabar PSS Sleman hari ini, Matur Suwon. PSS Sleman, alih! Demikian informasi dari channel kabar PSS, semoga dapat memberikan informasi kepada Sleman fans. Subscribe untuk mendapatkan berita terbaru seputar PSS Sleman. Terima kasih.